Sahabat saya, seorang ibu pengusaha berpengalaman bisnis yang panjang memiliki keperdulian dengan perkembangan UKM di wilayah Jawa Barat. Dia me-WA saya kemarin. Pak, saya penggerak UKM dan saat ini banyak UKM binaan saya yang memerlukan dana permodalan. Santara bisa bantu? Maka pembicaraan ini pun terjadi. Kami bisa bantu, namun ada syarat bahwa usaha tersebut sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan. Kalau yang kami cari adalah di atas 2 tahun jalan, bahkan 5 tahun jalan. Wah, ini usaha baru banyaknya, Pak. Bagus-bagus produksinya dan juga pembelinya sudah banyak pesanan. Dia melanjutkan informasi UKM-nya. Saya jawab, maaf kalau usaha baru kami belum bisa bantu saat ini. Kenapa, Pak? Dia bertanya. Menurut pengalaman saya, setiap usaha di bawah 2 tahun masih infant, masih bayi. Di sini, sisi karakter pengelola atau pemiliknya belum teruji. Jadi, bukan bisnisnya yang kami fokuskan. Sebenarnya karakter dari pengusahanya yang kami sedang lihat. Di atas 2 tahunan, baru karakternya terbentuk dan terlihat. Itu biasanya, loh. Jadi, kami hanya membiayai pengusaha yang berpengalaman. Usahanya sudah berjalan lebih dari 2 tahun misalnya. Ini menjadi ukuran bahwa dia pengusaha yang sudah melewati banyak masalah bisnis. Karakternya sudah teruji. Kalau masih usaha pertama, belum punya usaha yang jalan sebelumnya, kami dengan syarat seperti itu belum bisa bantu. Santara beresiko. Investor Santara beresiko. Karena berdasarkan pengalaman umum, pengusaha baru, dan pengusaha pertama, karakternya belum teruji. Kuat nggak dia di bawah tekanan? Karena itu, untuk membangun kepercayaan investor di Santara, kami fokus di skill update, branch out, pengembangan cabang, atau membangun usahanya menjadi besar. Saya melanjutkan. Secara data, franchise lokal tingkat suksesnya hanya 40%. Sisanya tutup. Tapi branch out atau membangun cabang, tingkat suksesnya besar. Sukses rate-nya bisa di atas 80%. Begini ilustrasinya. Kalau kita ambil franchise bakso seperti di iklan TV atau di brosur di pameran, misalnya kita investasi 16 juta, dapat seperangkat alat usaha, gerobak, dan teman-temannya, seperti yang dijanjikan oleh brosur mereka. Lalu setiap hari modal kita, kita beli ke sentral kitchen mereka. 500 ribu rupiah lah misalnya, untuk beli bakso tersebut. Di mana bisa jual buat nilai jualan sekitar 1-1,2 juta rupiah. Dari pengalaman, mungkin dari 10 usaha cabang tersebut, setahun kemudian mungkin tinggal 2 yang jalan. Coba saja cek di data atas franchise yang selama ini ada. Sebenarnya, bisnis franchise itu bisnis yang sangat rumit. Sangat beda strateginya. Harus kuat SDM manajemennya. Banyak masalah yang dihadapi, seperti masalah distribusi, edukasi SDM, ada standar mutu, standar service, dan lain sebagainya. Hanya usaha yang telah berjalan 5 tahun lebih dengan beberapa cabang, seharusnya baru bisa melakukan ini. Dengan sistem manajemen yang ketat, yaitu baru bisa melakukan franchise. McDonald's Pizza Hut Sarba ketat sekali standar oppression-nya. Karena itu, kalau mau melakukan pengembangan usaha, sebaiknya bukan cabang yang menanggung biaya investasi, tetapi seluruh bisnis yang menanggungnya, sentralnya. Sehingga cabang tutup, pindah, ditanggung bersama. Juga ketika untung di salah satunya, yang mendapat manfaatnya, ya semuanya. Ini adalah konsep bisnis santara. Misalnya, pengusaha ayam geprek di Semarang punya 15 cabang, mau expansi atau branch out. Pertama yang kita lihat adalah central kitchen-nya. Berapa kemampuan maksimum kapasitasnya. Kalau ditambah 5 cabang lagi, tidak perlu tambah orang atau SDM. Tidak perlu tambahan transportasi distribusi. Hanya menambah biaya belanja harian atau operational expenditure. Maka ini bagus sekali bisnisnya. Dengan kalkulasi keuangan sederhana, ayam geprek tersebut bisa menawarkan investasi dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil, bukan dari cabang baru, tetapi dari keseluruhan usaha dari 20 cabang tersebut. Misalnya, membagikan 15% dari keuntungan. Dan itu investor menarik, karena uangnya berbiak lebih bagus dari bunga bank. Setelah saya panjang leban menerangkan, dia pun bertanya, wah, bagaimana membantu UKM yang baru ya, Pak? Modal nggak ada, tapi mereka ada peluang bisnis bagus. Mereka butuh juga bantuan manajemen dan biaya pra-operasional. Saya jawab, mereka butuh pendampingan manajemen dan motivasi aja kok. Mbak pasti bisa memotivasi dan membangun semangat mereka. Kalau mereka cukup lapar, pasti ngamuk dan pasti bisa menemukan jalan keluar dari usahanya. Yang dibalas dengan 5 motikon wajah bulat cengengesan. Yang saya artikan kira-kira begini, apa UKM yang datang ke saya kurang cukup lapar ya? Kalau nggak lapar, ngapain dibantu? Sementara kalau mereka lapar, mereka akan menemukan jalan sendiri. Dalam hati saya menjawab. Nah, itu ngerti kan?